Oke guys, karena udah lama nih gak upload video Akhirnya, ya gue bikin video sih di salah-salah kesibukan gue Dan di salah-salah hari mau hujan ini, gue mau nyari sesuatu Dan gak ada yang mau ngalah disini Jadi di salah-salah kesibukan gue Skripsi segala macem Serta masalah-masalah kampus yang gue hadapi sekarang Serta masalah-masalah apapun yang lain yang gak bisa gue kasih tau Gue akhirnya nyepetin diri buat nyari semangat lagi Dengan nge-vlog, nge-moto vlog lagi Gue mencoba kakak Pasan gue akan balik seperti semula lagi Apankah gue akan happy lagi Oh iya, gue juga pengen kasih tau Nih, sorry banget gue Gue pake serang tangan Dan gue kayaknya ntarah ketaruh di laundry Atau di lupa naruh Jadi gue gak ketemu, tadi gue menderung nyari Dan gak lupa untuk opening Selamat datang di KMP Indonesia Dan kali ini Dan kalau kalian ngeliat dari kamera kedua Ada sebuah kabel Yang menjuntai dari sana Ya, gue udah bikin mode juga Ada gue bikin microphone Yang masuk HP gue Jadi gue lebih enak Gak nge-nganjel Kond Health Telinga gue lagi Jadi, gue sedih Kalau gue sedih Gue menyempatkan waktu gue Untuk Goprek-goprek helm gue Ngebonerin dudukan kalau kata Super N16 ini senang kondi baterai buat kabel-kabel gue yang di atas terus ini kenapa jadi begini dan salah satu nggak enaknya ngapain tangan gitar reno kerasa banget gua ngobenerin dudukan laser gue lampu centerlasernya udah guberin dudukannya karena sempat lepas terus ada dan gua sesuai dengan pinpoint mata gue kedepan terus yang rumahan untuk baterai ini ya ini kenapa sih gua nih kalau ada polisi mesti takut banget gitu kalau menurut ini highland terus ini udah mau sering lepas gitu makanya gua ngobenerin dulu karena lebih mantap sekarang dudukannya pakai lem 3m cuman gua nggak mau merek 3m yang bener-bener bagus buat nempel terakhir gua yang yang ini yang buat di nempelen si kamera kedua itu hujan itu mereknya easy itu bener-bener aku sampai sekarang dan gua lagi nyari-nyari lagi nggak ketemu jadi ya sedalah gua pakai yang ada aja dan yang ada aja nih semuanya gua nomor ada yang bagus ada yang medium ketemu yang jelek juga yang udah yang pagi gua tempel-nempelin kabel ini yang yang mereknya jelek banget sumpah nggak nyampe dua jam lepas lagi kabelnya waktu gua oke easy itu yang 3m yang mereknya easy nempel banget tapi kok ini nggak mau nempel gitu dan gua juga di karena ya balik lagi gua masih ngurusin skripsi nggak ngurusin kesehatan gua gua udah mulai ngedown kesehatan gua serta gua lagi ada kasus gua mesti nge-handle menurut tanggal 23 ini ada sesuatu yang yang mesti harus gua handle dulu jadi ya ngelawan harus biasanya ngelawan harus ya begitulah banyak banget hal-hal yang mesti gua benerin jadi buat kalian yang mungkin ya suka mantengin YouTube gue makasih ini gua nge-handle sekarang udah subscribe udah mendukung gue eh subscriber gua yang 81 soalnya 71 yang tambah paksaan terima kasih dan dukung gue selama ini karena gue memutusin untuk sirat dulu untuk nge-youtube karena gue udah nge-fit lagi gua mesti sirat dulu jadi gua ya ini bukan video perpisahan nih video gua ngasih tahu gua bakal istirahat dulu nge-flop bukan nge-flop sih nge-moto vlog gua bakal istirahat dulu konten yang gua kasih justru enggak enggak layak untuk kalian maksudnya galai itu apa ya enggak enak untuk di disampaikan gitu walaupun ya gua tahu ah guys disuruhnya enggak tahu sih akunan gua yang ada sekarang nih yang selama-selama gua kasih ke kalian itu kan enggak enak terus enak penyampaiannya atau gimana gua nggak tahu tapi semoga aja kalian enjoy dengan kare-kare gua yang ada ini hope you enjoy dan semoga kalian bahagia masih terhibur dengan video-video gua yang udah ada dan kayaknya kalau gua masukin ke video.com kayaknya gua bakal patah dua deh jadi dua-dua-dua begitu iya walaupun gua istirahat untuk ngomotor vlog gua bakal tetap aktif di dunia vlogging itu kalau ada acara-acara yang gua nggak terlalu capek gua tetap bisa nge-flop kayak gua nge-review sesuatu gua apalah pokoknya ya reaction apa teknologi teknologi baru yang ada di dunia permotoran gua kalau ada yang terlalu aktif disana cuma untuk water vlog gua agak istirahat dulu dan gua mungkin akan kasih tahu lu nasihat-nasihat ya karena ini happens to me that's it happen to me I just only want to tell you that if someone that really control your life and suddenly they actually did something that you know that's really want yeah the things gonna kill you that things gonna kill you smoothly not really fast but yes it's gonna kill you jadi ketika sesuatu akan ngebunuh lu dan lu tahu iya gimana ya ketika ada orang mau nyuruh nyuruh sesuatu ya di kehidupan lu untuk melakukan sesuatu yang mereka mau ya mungkin itu juga bagus untuk eh ya kehidupan kalian cuman kalau kalian tahu hal tersebut sebenarnya membunuh kalian mau bagaimanapun cobalah kalian untuk berani mau hal itu karena ini terjadi pada gue gue tetap maksain sesuatu mengiakan sekeinginan seorang dalam hidup gue yang berakhir dengan gua secara perlahan membunuh diri gue sendiri jadi gua secara perlahan juga menghancurkan duasa depan gua juga karena gua mengikutin apa yang orang dekat gue pengen gua seperti apa gitu jadi intinya gini nih jangan ikutin kata orang karena ini hidup-hidup lu pikirin aja lebih bagus karena ya hidup itu lu yang jalanin sendiri orang lain tuh nggak jalanin hidup lu lu kalau lu ngelakuin hidup yang sesuai arahan orang gitu namanya lu disuruh bukan ngikutin gimana sehat gitu dan inilah gua nggak bisa balik lagi ke awal gua nggak bisa restart kayak game Oh gitu lah hidup ya gitu yang akan gua rasakan sekarang gua tidak akan bisa beragia seperti layaknya YouTube 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 itu lebih dari dari TV Yes itu bisa jadi tempat lu untuk mencerahkan apa yang ini disiwati lu tapi jangan terlalu kelewatan nanti kasusnya kayak oh gue mau nyebut ya seorang cewek aja deh yang inisial ah belakangnya ini udah kalau kita terlalu membuka diri kita terlalu lebar kalau dengan YouTube ya jatuhnya orang bakal annoying dengan kita ya paling kita bisa ngertau suatu nasihat paling kita ngasih tahu sesuatu yang semoganya orang yang nonton itu nggak ngelakuin hal kesalahan yang sama dengan yang kita lakukan gitu loh kita jerawat boleh cuman kita harus ngasih timbal balik gitu loh jangan sampai orang yang menonton konten kita bapak ya terganggu lah Mbak Mbak itu kan dia beralkan mbak bukan buat u-turn ah masih bapak ini sama aja katanya berpengalaman tapi tetap nganggur namanya otoran oleh lintas ya berpengalaman nganggur deh ya jangan lupa untuk subscribe dan like juga share video gue dan jangan lupa untuk follow instagram gue kembi Indonesia dan follow juga video.com gue kembi Indonesia dengan nama yang sama YouTube rasa local men YouTube rasa local bye Terima kasih sudah menonton!